Di retas, perusahaan AS ini bayar tebusan ke hacker 156 miliar rupiah. Dia berhasil meretas gitu, website-nya orang luar negeri. Kalau itu, dia jempoli orang Indonesia. Wah, hebat orang Indonesia. Pemasok daging sapi terbesar dunia asal AS, JBS akhirnya menyerah pada peretas atau hacker, perusahaan menyebutkan membayar tebusan. Ransomware sekitar 11 juta USD atau 156,5 miliar rupiah. Jaringan komputer perusahaan JBS berhasil dijebol oleh kelompok peretas bernama Reville, pernyataan perusahaan menyebutkan memilih tetap membayar agar file tetap aman. Meskipun ada indikasi sebagian besar sistemnya beroperasi tanpa bantuan kelompok peretas itu. Kita harus bangga dengan adanya hacker ini. Dari kealian luar biasa hacker Indonesia itu. Pada saat pembayaran, sebagian besar fasilitas perusahaan telah beroperasi. Kata perusahaan dikutip dari CNBC Internasional Kamis 10 Juni 2021. JBS menambahkan, perusahaan membuat keputusan mengurangi masalah tak terduga terkait serangan itu. Serta juga memastikan tidak ada data yang dicuri. Sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia ini, ini sebenarnya sangat hebat sekali. Indonesia ini menjadi salah satu tujuan SDM untuk bidang teknologi, IT. Apalagi bidang security. Sebenarnya pemerintah AS tidak merekomendasikan korban ransomware membayar uang tebusan. Walaupun geng ransomware bukanlah entitas yang dikenai sanksi dan membayar mereka bukan aktivitas ilegal. Namun CEO GPS Andre Noguera membela keputusan perusahaannya membayar tebusan itu. Dia mengatakan keputusan itu sangat sulit dibuat baik bagi perusahaan maupun dirinya sendiri. Namun kami merasa keputusan ini harus dibuat untuk mencegah potensi resiko bagi pelanggan, kata Andre Noguera. Sebenarnya kalau kita lihat dari kemampuan, kita harus bangga gitu. Ternyata banyak orang Indonesia yang memang hebatnya badan jago-jago. Jadi potensi kekuatan teknologi bangsa Indonesia ini sangat hebat sekali. Akibat dari pertasan itu, pabrik daging JBS di AS dan Australia harus ditutup setidaknya satu hari. Informasi pembayaran itu datang tak lama setelah CEO Kolonial Pipeline Joseph Bloat datang sebagai saksi di Kongres hari Selasa waktu setempat. Perusahaan itu merupakan pipa bahan bakar utama di AS dan juga baru saja diritas oleh kelompok ransomware berbeda bernama DarkSide. Terima kasih telah menonton!